Nah ini adalah kondisi sideways. Sideways itu nggak selalu rapi kayak gini. Kondisi sideways adalah kondisi di mana high and low-nya berantakan. Jadi ketika terbentuk high, dia nggak selalu terbentuk higher high atau lower high. Dan kemudian ketika terbentuk low, dia nggak selalu lower low atau higher low. Jadi berantakan, kondisinya berantakan. Caranya gimana? Caranya kalau kita mau nentuin support dan resistance-nya, kalau kita mau nentuin batasnya sideways itu, kita taruh garis horizontal di high paling atas, dan juga kita taruh garis horizontal di high paling bawah. Bagi contoh kayak gini. Ini adalah kondisi sideways. Chatnya sih udah rapi banget ya, karena buat contoh. Tapi nanti teman-teman akan temui satu kondisi. Yang kayak gini nih. Ini kan udah rapi banget nih ya. Tapi teman-teman mungkin akan nemui satu kondisi di mana ininya naik. Nah gambarnya gimana? Yang ini tetap di garis. Tetap di garis. Karena kan didapat dari yang sini nih. Kayak yang sini. Anggap aja yang ini belum ada. Terus ini dia naik. Dia turun lagi. Karena dia turun lagi, maka harus digambar satu garis horizontal di sini. Jadi sebenarnya dia udah mulai uptrend, tapi balik lagi. Balik lagi ke masa sideways-nya. Jadi itu caranya untuk ngegambar high and low. Nah kalau teman-teman perhatikan dari chart ini, saya coba clear dulu. Teman-teman bisa perhatikan, ini yang aku sebut dengan akumulasi. Ini yang aku sebut dengan akumulasi, dan ini chartnya baru banget. Oktober 28. Jadi contoh yang terbaru, per tanggal 28 Oktober ini perhatikan. Ketika harga naik, volume naik. Harga naik, volume naik. Harga turun, volume-nya juga turun. Nah di sini sebenarnya masih konvergen banget. Jadi teman-teman kalau nanya saham yang ini, kebetulan ini saham BRIS, masih akumulasi nggak? Masih akumulasi. Jadi pattern-nya masih bagus. Bisa nggak akumulasinya failed? Bisa aja. Ciri-cirinya gimana? Kalau akumulasinya failed, itu dia breakdown dari sini. Jadi tetap harus perlu pembatasan risiko. Kalau saham kayak gini, strateginya apa yang harus dilakukan? Apakah kita belinya nunggu breakout dari sini, atau boleh nyicil dari sekarang? Nyicil dari sekarang boleh, tapi jangan banyak-banyak. Itu yang saya sebut tadi, jangan mendahului big money, atau jangan mendahului smart money. Jangan mendahului ikan besar. Jadi masuknya tetap harus dengan money management. Sekali lagi cara money management, boleh bagi 5 saham, boleh bagi 10 saham. Kalau bagi 5 saham, berarti 1 saham 20%, masuknya di sini 10%-an dulu. Kalau misalkan bagi 10 saham, 1 sahamnya 10%, berarti boleh masuk di sini 5%-an dulu. 5% lagi atau separohnya lagi, boleh masuk kapan? Pas breakout atau pas di bawah? Terserah, tergantung appetite. Kalau misalkan mau beli sekarang, terus kemudian dia turun lagi sampai 20-40, beli lagi. Misalkan di sini beli 5%, terus di bawah ini beli lagi 5%, kemudian hold, follow the trend until it's end, boleh juga. Nah, kalau swing trader gimana dong? Kalau swing trader berarti jualan di 2-2-60, belum tentu. Kalau 2-2-60-nya breakout, berarti kita masih nge-hold. Jadi banyak banget variabelnya, ketika trading ini, kita nggak bisa ngomong bahwa kalau kita pasangin resistance, itu targetnya dan jualannya di situ tuh nggak bisa. Dan kalau kita bilang, wah ini akumulasi patternnya bagus, terus kemudian dia nggak bisa breakdown, itu nggak juga. Jadi banyak banget variabelnya. Maka dari itu, ada morning briefing, dan juga menu analisis, yang teman-teman mesti simak di Entret, bukan cuma menu stoppik aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.